Ada seorang pria gendut sengaja jatuhin uangnya agar bisa ditolong oleh seorang wanita yang telah menjadi sasaran untuk mencuri HPnya Tapi dia gak sadar kalau kelakuannya tuh ketahuan oleh bocil ini guys Akhirnya bocil ini memancing pria gendut itu untuk mendekatinya dengan meletakkan casing HP di sampingnya Dan benar aja pria gendut ini langsung menghampirinya Lantas pria gendut ini diam-diam mengambilnya tanpa dia sadari kalau itu casing HP Dan ketika bocil ini nunjuk-nunjuk ke arah lainnya, bocil ini pun langsung mengambil HP yang dicuri tadi Setelah itu pria gendut ini pergi ke tempat yang aman untuk menyembunyikan barang curiannya Sedangkan si bocil menemui wanita ini untuk mengembalikan HPnya yang berhasil dia ambil tadi Sesaat kemudian si pria gendut akhirnya sadar kalau yang diambil ternyata cuma casing Di waktu yang sama wanita ini muncul di hadapan si pria gendut sambil nunjukin HPnya Hingga akhirnya pria gendut ini pun langsung ditangkap polisi By the way siapa nih yang pengen sekeluarga masuk surga? Langsung komen amin dan subscribe Empat ekor itik ini hampir aja kecelakaan dan untungnya ditolong oleh kucing ini Kemudian mereka ditraktir makan es krim nih guys Nah karena kasian akhirnya kucing ini membawa pulang ke rumahnya Tapi gak disangka mereka itu malah jadi dalam kerusuhan Sampai-sampai kucing ini dipecat dong Apalagi kalau ada cewek datang ke rumah Eh mereka malah melempar telur sampai cewek ini pergi karena kesel banget kan Bentar siapa nih yang pengen sekeluarga kelam masuk surga? Langsung like dan subscribe terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Nah kucing ini lagi pacaran kan? Tau-tau di luar tuh mereka malah ngeriok Karena udah gak tahan akhirnya kucing ini menjual mereka aja nih Dan ada yang mau langsung beli Tapi ternyata pembelinya tuh psikopat Jadi kucing ini mutusin bawa pulang ke rumahnya lagi Tapi kali ini si kucing ngenjari mereka secara hidup mandiri Sebelum tidur kucing ini sempet membaca dongeng Dan esokan harinya mereka pun berpamitan Mereka juga menulis surat sebagai tanda terima kasih Atas kebaikan si kucing yang telah mereka anggap sebagai ibu Nah by the way siapa nih yang sayang banget dengan ibunya? Upsen dengan like dan subscribe Ada seorang nenek-nenek yang sedang ujian mengemudi Agar bisa dapet si mobil Nah ujian kali itu nenek ini harus bisa memarkir mobilnya Tapi tau-tau nenek ini turun dari mobil Yang ternyata dia mengukur jarak dari lokasi yang akan diparkirin mobilnya Dia menghitung dengan langkah kakinya Lalu menghitung ukuran jarak mobil yang kebetulan saat itu juga sedang terparkir Bentar ya pengen sekolah tidak kelam masuk surga Bantu like dan subscribe terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Nah awalnya aman-aman aja nih kan Tapi tiba-tiba nenek ini malah ngegas Lalu membanti setir sampai berbalik tajam Dan kemudiannya balapin lagi sampai ke titik yang dituju Dengan cara membanti setir ke kiri Dan masuk ke parkiran Akhirnya nenek ini berhasil menyelesaikan ujiannya Sedangkan petugasnya hampir mau mati nih Yaudah dilolosin aja deh Oh iya by the way siapa nih yang sayang banget dengan neneknya Coba absen dengan like dan subscribe Ada seorang biksu main judi di kasino Dan sebelum bermain biksu ini selalu berdoa dulu guys Namun gak disangka setiap kali bermain Biksu ini sering dapet jackpot Alhasil biksu ini mengundang kecurigaan Sehingga dia diintrogasi oleh pemilik kasino tersebut Bentar siapa nih yang pengen sekeluarga kelak masuk surga Langsung like dan subscribe terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Dan ternyata biksu ini gak bermain curang dong Sebelum main biksu ini hanya berdoa minta diberkati Dan ternyata doanya tuh sering dikabulkan Tapi pada saat ditantang biksu ini malah sengaja kalah guys Sebelum pergi biksu ini memberikan sebuah koin yang bernilai miliaran Tapi kemudian dikembalikan lagi Karena koin itu lebih berharga jatuh ke tangan si biksu Nah by the way siapa nih yang sayang banget dengan ibunya Absen dengan like dan subscribe Ngeri banget nih guys Kulit dan daging cowok ini perlahan mulai habis Sampai kelihatan tulang dan akhirnya menghilang Cowok ini jadi gak kelihatan kan Dan hanya bisa dilihat dari alat sensor yang terpasang di komputer Bentar yang pengen banget sekeluarga kelak masuk surga Bantu like dan subscribe ya Terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Tapi gak disangka cowok ini mulai mesum ke cewek yang sedang tertidur Bahkan dia masuk ke dalam toilet wanita untuk mengintip Karena udah sering mengganggu Akhirnya cowok ini dikembalikan ke semula Tapi sialnya mereka malah gagal Dan cowok ini pun akhirnya tetap menjadi manusia transparan By the way siapa nih yang sayang banget dengan ibunya Absen dengan like dan subscribe Wanita ini bersembunyi dalam tong tai guys Jadi wanita ini sedang dikejar oleh geng bocil kematian Dan pas dibuka bocil ini gak tahan dengan bau busuk dari tong tai itu Nah setelah mereka pergi wanita ini keluar dari sana dan berlari mencari tempat persembunyian Oh ya by the way siapa nih yang mau pilih masuk surga Langsung like dan subscribe terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Namun saat berlari sialnya wanita ini menginjak jebakan mata tombak Sampai menembus ke kakinya Akhirnya wanita ini menyabungnya sendiri Kemudian berlanjur lagi berendam di dalam tong tai Setelah itu wanita ini keluar lagi dengan mata tombak yang digulung dengan sobekan pakaiannya Dan tiba-tiba muncul bocil kematian Lantas wanita ini langsung menancapkan mata tombak itu ke lehernya Nah by the way siapa nih yang sayang banget dengan ibunya Upsen dengan like dan subscribe ya Bocil kematian ini minta tolong ke ayahnya mengambilkan bola yang tersangkut di atap rumah Sambil mengelus disayang-sayang Akhirnya si ayah mau bantuin nih Awalnya si ayah menaruh meja tepat di bawahnya Lalu di atas meja itu disusun kursi dan ditaruh lagi sebuah tabung gas Setelah itu disusun lagi kursi sampai tinggi mencapai atap rumah Tapi yang ambil malah bocil kematian guys Sedangkan ayahnya cuma mandorin doang By the way siapa nih yang mau pilih masuk surga Langsung like dan subscribe terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Lalu dua bocil kematian ini bermain bola lempar Dan kebetulan si ayah juga ada disana sambil berbekian Mereka lagi asik main kan nih Terus ketika bocil ini mau menangkap bolanya Eh tiba-tiba si ayah malah mendorongnya sampai si bocil pingsan guys Jadi si ayah ini ngapain sih? Dan bocil kematian ini jadi bingung melihat kelakuan ayahnya yang aneh banget Ayah kalian ada yang kayak gini juga gak? Yang sayang ayahnya coba up sign dengan like dan subscribe Ada seron cewek latihan balet sendirian di malam hari Tapi tiba-tiba lampu berkedip Dan gak disangka gerakan bayangan di kaca gak sama guys Alhasil cewek ini kabur Tapi sesat kemudian dia malah balik lagi Untuk melihat bayangannya yang sedang menari balet Tapi setiap gerakan balet si bayangan itu malah aneh dan kaku Lantas cewek ini nunjukin nih gerakan yang bener Tapi si bayangan malah ingin si cewek mengikuti gerakannya Hingga akhirnya si bayangan mulai marah Dan langsung mematahkan kaki cewek ini By the way siapa nih yang mau pilih masuk surga? Langsung like dan subscribe terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Cewek ini mencoba menyelamatkan diri meskipun sampai merangkak Tapi tiba-tiba jari tangannya dipatahin Dia dipaksa untuk bangkit lagi Dan gak disangka si bayangan langsung muterin kepalanya sampai ke belakang Dan akhirnya juga si bayangan bisa bebas menari balet tanpa adanya manusia By the way yang sayang banget dengan ibunya Aksan dengan like dan subscribe ya Ngeri banget nih guys Pria ini tiba-tiba terkubur hidup-hidup Jadi pas pria ini lagi menyetir mobil Tiba-tiba mobilnya kena tanah longsor guys Akhirnya pria ini terjebak di dalam tanah Pria ini coba menghidupkan mobilnya Tapi tetep aja gak bisa jalan Dia pun jadi stres banget Kalau buka jendela mobil yang ada tanahnya malah masuk Pria ini bolongi atap mobilnya Terus sambungin pakai pipa Nah pipanya itu dia jadi sedotan minum air hujan Sialnya karena gak hati-hati Kepalanya malah kepentok sampai terluka Hingga akhirnya dia pun pingsan guys By the way siapa nih yang mau pilih masuk surga Langsung like dan subscribe Terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Dan pas sadar tau-tau tanahnya mulai masuk ke dalam mobil Bergegas pria ini keluar melalui celah-celah akta mobilnya Sebelum tanah itu bener-bener mengubur dirinya Pria ini agak kesusahan untuk merayap keluar Tapi beruntung usahanya tuh gak sia-sia Akhirnya pria ini berhasil keluar Dan bisa menghirup udara lagi Siapa nih yang sayang banget dengan ibunya Absen dengan like dan subscribe ya Ngeri banget guys Bocili ini hampir aja disedot angin tornado Segera Bocili ini langsung dibawa ke dalam rumah Dan bersiap-siap untuk menghadapi terjangan angin tornado Dan bener aja angin tornado itu mulai menyerang Dan memporak-porandakan bangunan Tepat ketika angin itu hampir mendekat Beberapa orang masuk ke dalam ruang bawah tanah Saking ngerinya angin di luar Dinding ruang itu bisa nembus besi guys Orang-orang pada panik dan pasrah Takut nantinya malah disedot angin tornado Btw yang mau pilih masuk surga Langsung like dan subscribe Terus komen amin yang pilih neraka Dislike aja Sedangkan Bocili ini berlindung di rumahnya sendiri Bersama kakak asuhnya Padahal rumahnya tuh udah hancur Hingga akhirnya angin tornado menghilang Orang-orang yang berlindung di bawah tanah Pada keluar melihat keadaan di luar Yang semuanya udah rata dengan tanah Ada yang menemukan bayi selamat Dan ada seorang ibu sedang mencari si Bocil Di puing-puing bangunan rumahnya Untungnya si Bocil ditemukan selamat Btw siapa nih yang sayang banget dengan ibunya Absend dengan like dan subscribe ya Orang-orang ini jadi bingung Karena tiba-tiba air laut surut mendadak Penjaga pantai langsung mencet bel Kalau ternyata terjadi tsunami guys Semua orang pada lari menyelamatkan diri Namun sayangnya kapal ini dihantam Bahkan ada sebagian orang yang akhirnya hanyut juga Btw yang mau pilih masuk surga Langsung like dan subscribe Terus komen amin Yang pilih neraka dislike aja Dua pasangan ini terjebak di biang lala Dan melihat langsung kejadian mengerikan itu Pas merekam cowok ini terjatuh Dan kepalanya terbentur kaca Gak lama kemudian satu kota jadi terendam air Dan tingginya itu mencapai 5 meteran guys Sedangkan pasangan ini terjebak di atas Menunggu anggota penyelamat datang Oh ya by the way siapa nih yang sayang banget dengan ibunya Absen dengan like dan subscribe ya Wajah bocil ini terlepas gara-gara kena bola Alhasil dia jadi shock banget Dikit-dikit megang wajahnya Orang tuanya mikir nih anak lagi sakit kan Tapi pas mau dipegang Bocil ini langsung melindungi wajahnya Semenjak itu bocil ini lebih menghindari orang-orang di sekitar Bahkan di kelas jadi gak fokus belajar Oh ya yang mau pilih masuk surga Langsung like dan subscribe Terus komen amin Yang pilih neraka diselai kaca Gara-gara kejadian itu Dia jadi sering menyendiri ke pantai Dan ada seseorang misterius lagi mantau dari jauh Bocil ini langsung kabur Dan sialnya malah nabrak orangnya Yang ternyata seorang kakek-kakek Malamnya bocil ini mimpi buruk Kalau wajahnya mau diambil oleh kakek-kakek itu guys Dan gak disangka orang tuanya mengundang kakek itu datang ke rumah Dan ternyata kakek ini seorang teknisi Jadi bocil ini aslinya robot guys Ada bagian yang longgar Makanya wajahnya tuh bisa jatuh Dan setelah diperbaiki Akhirnya wajah bocil ini udah aman Gak bakal terjatuh lagi